Islam hehehe He Nih, anakmu, yang benar, твор He Hehehe Ya Allah Tungguh, tungguh, tungguh Gombolan oke, kan? Gombol, gombol Gombol, zungguh, tinggi Tungguh, tungguh, tinggi Tungguh, tungguh Tungguh, tinggi Jandra masuk ini, Bapak ini Jangan sampai tua Ya Allah, anaknya,awes, terdus Jan ramasso ini rumahnya mas topa kayak gini jing lanjut lagi tapi mas topa sedang nyuci baju usah diganggu nah ini pak men bapaknya mas topa ini mobil legendaris disitu ada maybojo maybojo nya mas topa dia sedang menjemurkan anaknya dari sini mukanya oke kita lanjut dalam oke lanjut lagi kita ke tempat mas topa oke lanjut lagi ayo kita akan melihat abang topa ini dia akan kasih tutorial bagaimana cara mencuci pakaian bayi pakaian bayi yang baik gampang saudara-saudara jangan sampai direndam akan merusak serat kain oh gitu caranya dan juga tidak boleh pakai rimsus sebenarnya tapi ini adanya ini yang gak apa-apa adanya ini kok seharusnya tidak boleh pakai diterjem kayak gini tapi anaknya mas topa ada kebal katanya panas tapi adanya ini enggak krokoh pakai selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih lanjut lagi nah ini saudara-saudara kita tinggal akan menjemur dengan cara memelas untuk baju didik bayi tidak boleh diperas diputar begini ya cuman diginim saya ikat makan kata orang tua kalau dipuntir nanti anaknya tidak cepat gede dan badannya itu agak kirut-kirut kayak ke punter-punter itu menurut adat jawa ya atau kalau orang lain tadi merasanya kayak gini aja kita sebagai orang yang lebih mudah harus harus menuruti aja kata orang tua karena orang tua itu lebih berpengalaman kasih jempol kalau mau bilas itu airnya harus sampai bersih sampai bening sampai jernih lihatlah terima kasih 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 jawab hasil terima kasih terima kasih terus terima kasih aku bisa perché tidak habisyan bahagia asli oke saya presidents darah saya giliran memasak memasak sayur bening karena buat orang yang happy melahirkan itu lebih sehat bila makan-makanannya adalah sayur yang bening tidak berminyak ini adalah bahannya daun kelot kemarin sudah daun tatu hari kemarin aku aku masaknya sekarang diganti terus terbaru besok sayur bayam kemudian ganti yang penting sayuran terus terbaru sekarang habis selapan ya kadang udah bisa makan daging sebelumnya ya sayuran doang sama tahu tempe susu aja jadi saudara-saudara ini adalah bening bikinannya Mustafa kita masukin bawang irisan bawang merah tanpa minyak biar lebih segera kita masukin koiko satu airnya segini lihatlah kita lihat-lihat nanti enggak tahu ini hatinya dengan satu aja kita tambahkan garam ini tadi daun kelor yang tadi ini manfaatnya banyak sekali bisa buat obat orang yang sakit kadar gula atau diabetes dan juga kolesterol apinya sudah mendidih kita akan masukin tapi kalau buat kalian yang punya ilmu atau punya pegangan ilmu apa-apa ilmu hitam atau putih aku punya punya ilmu dari obok Mas Anto aja nggak berani ini ya buat apa lihat dibawah ini aja jengkel dia ada berarti cara mananya adalah kita masukinnya ini airnya sudah mendidih nanti akan jadinya sayuran ini akan hijau ketika dihidangkan wih aku jadi lapar coklat tunggu berapa saat sudah sudah ada matang setengah matang buat tempel aku tahu mau nggak ini sudah empuk kita cicipi dulu atau kurang asing ini tanpa micin saudara-saudara kita pula-saudara sama garam aja karena kami ini bukan generasi micin asik beda sama anak-anak sekarang aku anak jaman dahulu jadi nggak mengenal jaman micin jaman karami dan sudah matang setiap kita hidangkan ke istri kita tuh ini adalah buatan suami yang paling jelek karena rambutku keriting jadinya aku terlihat jelek nggak apa-apa jelek-jelek yang penting berguna tapi nanti ini dikasihkan ke istri kalau ketika udah dingin karena kalau panas-panas gini sangat bahaya kita lihat bagi anaknya nanti anaknya akan panas dalam lidahnya itu putih-putih matanya rembesen ada ada kotoran dari mata kita ngasih panas-panas jadi istri matanya menunggu dingin dulu kita sudah siap deh ���襄ah tedargi P- scanning cing Hai kita siap nih aku belum gendong dari kemarin aku yang menjaga ini anakku saudara-saudara aku dari kemarin belum gendong karena pulangnya kemaleman pekerjaan adalah nyukur berangkat dari jam 10 atau jam habis luhur pulangnya malam karena malam rame sekali sampai kemaleman jadi belum sempet menggendong dedek bayi kita taruh ke rumah belakangan aja oke ngomong-ngomong masa animus tangan Uwes tak lerne dari nunggu ademi g5 atus bisa koma lagi sakit gigi udah ya aku mau tidurin si anak gue bagi main di sana sambil ditinggal beraktifitas ya menangis saudara-saudara aku minumnya ini apa salah atau benar enggak tahu kayaknya kayak gini nah terima kasih ini adalah cara lelaki yang paling biasa aku mau tidurin